Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 4070, sampai, 4072, Kandang Pemurnian Darah Wajah Penatua Cui penuh dengan keterkejutan dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Kemudian dia menggelengkan kepalanya ke arah pemimpin Sekte Lama dan berkata, ini, saya tidak bisa menghentikan formasi ini sama sekali. Ketika Master Sekte Lama mendengar ini, dia menjadi sangat cemas. Zuling juga sangat cemas, tetapi tidak ada gunanya merasa cemas, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Segera, Chen Ping dan Huo Dong sama-sama berada di dalam sangkar, dengan rantai berwarna darah yang menghubungkan langsung langit dan bumi. Kali ini, Chen Ping tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Ketika Huo Dong melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri, tunggu saja uji coba petirku. Huo Dong memandang Chen Ping, matanya penuh kebanggaan. Tapi Chen Ping hanya melihat formasi Gu Tian Chao dan berkata dengan nada meremehkan, itu adalah formasi permainan anak-anak yang menjebakku, itu lelucon. Jika aku benar-benar ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia duduk bersilah tanpa niat untuk melarikan diri. Melihat Chen Ping benar-benar duduk, semua orang tampak bingung. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu masih duduk? Zuling bertanya dengan bingung, tidak masalah, ada dua orang yang berurusan dengannya. Wei Qing juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Pemimpin sekte tua itu sedikit mengernyit dan menatap Chen Ping. Saat ini, awan petir antara langit dan bumi telah terbentuk, dan bencana petir bisa turun kapan saja. Tapi Chen Ping sedang duduk bersilah di tanah, tanpa niat untuk melawan bencana yang menggelegar. Huo Dong sudah bersiap menghadapi bencana guntur yang akan datang. Namun, aura di sekitar tubuh Chen Ping terus meningkat. Mungkinkah dia tidak akan mampu menerobos, melihat aura Chen Ping yang meningkat, Pena Tuwayu berkata. Pemimpin sekte lama juga memikirkan kata-kata Chen Ping barusan, dan dia juga ingin menyebabkan bencana petir untuk dirinya sendiri. Tapi Huo Dong berada di puncak alam kesengsaraan, ini adalah kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Selama dia selamat dari kesengsaraan guntur ini, Huo Dong akan mencapai alam Mahayana. Dan Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bahkan jika dia benar-benar menyebabkan kesengsaraan guntur, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Kesenjangan antara dua kesengsaraan guntur masih sangat jelas jika Chen Ping mengandalkan terobosan untuk mengatasi bahaya saat ini. Terlalu naif. Huo Dong tidak menahan tawa ketika melihat Chen Ping juga ikut menerobos. Chen Ping masih mengalami kesulitan besar dalam menahan kesengsaraan gunturnya sendiri. Jika dia memilih untuk menerobos saat ini dan menanggung dua jenis kesengsaraan guntur, bukankah dia pasti akan mati? Apakah Chen Ping akan mati bersamanya? Namun, kesengsaraan guntur dari alam kesengsaraan tingkat kelima tampaknya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Huo Dong sama sekali. Sungguh gila bagi Chen Ping untuk melakukan ini saat ini. Faktanya, Chen Ping benar-benar bisa lolos dari kesengsaraan guntur. Sekarang Huo Dong sedang mengalami badai petir. Dia tidak bisa berlarian dan mengejarnya. Chen Ping punya waktu untuk melarikan diri. Tapi Chen Ping tidak melarikan diri. Dia sebenarnya ingin menerobos saat ini. Tidakkah mereka yang menghilang mengetahui bahwa momen terobosan adalah saat yang paling rentan? Dia harus menanggung dua jenis bencana petir, dan nyawanya dipertaruhkan. Zhu Ling sangat khawatir, putri. Jangan terlalu khawatir, karena Chen Ping membuat pilihannya sendiri. Itu membuktikan bahwa dia tahu apa yang dia inginkan. Mungkin dia masih memiliki kekuatan tersembunyi yang belum kita lihat. Jangan khawatir. Pemimpin sekte lama menghibur Zhu Ling. Zhu Ling menganggup, sekarang dia hanya bisa menunggu. Gu Tian Chao langsung menyegel Chen Ping dalam formasi. Tidak ada yang bisa masuk, dan Chen Ping tidak bisa keluar. Segera, langit yang awalnya dipenuhi awan bencana Huo Dong Lei mulai menyusut perlahan. Awan badai petir lainnya sudah melayang di udara pada waktu yang tidak diketahui. Sinar petir emas terus menyambar di awan guntur. Meskipun Chen Ping hanya menerobos ke alam kesengsaraan tingkat keempat, awan guntur dan bencana yang dia tarik tidak lebih lemah dari milik Huo Dong. Kedua awan kesengsaraan guntur sama-sama serasi. Dan awan kesengsaraan guntur menggunakan kilatan guntur dan kilat. Tetapi awan Chen Ping terlihat lebih ganas. Tepat ketika semua orang sedikit terkejut bahwa Chen Ping, terobosan tingkat keempat di alam kesengsaraan, dapat menarik awan bencana guntur yang begitu kuat. Bencana guntur tiba-tiba melanda. Bencana petir Chen Ping dan bencana petir Huo Dong terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Entah itu Chen Ping atau Huo Dong, mereka tidak punya pikiran lain saat ini dan fokus untuk melawan kesengsaraan guntur. Namun, Huo Dong memiliki segel api ilahi di tangannya, yang dapat membantunya melawan sebagian dari kekuatan kesengsaraan guntur. Bagaimanapun, peluang terobosan Huo Dong adalah karena segel api ilahi. Pada saat ini, kesengsaraan guntur emas yang tebal terus membombardir Chen Ping. Guntur dan kilat terus menyambar di tubuh Chen Ping, tetapi Chen Ping sepertinya tidak menggunakan nafas apapun untuk menahan guntur. Biarkan kesengsaraan guntur membombardir Anda dan kemudian menghilang perlahan. Apa yang kamu lakukan, adik kecil? Mengapa kamu tidak melawan kesengsaraan guntur? Apakah kamu ingin menggunakan tubuhmu untuk melawan kesengsaraan guntur? Itu mungkin berubah menjadi abu. Saat Wei Qing melihat ini, dia berkata dengan terkejut. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Ping telah memiliki asal mula guntur dan kilat, dan tubuh fisiknya juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Bencana petir yang membombardir tubuh Chen Ping hanya akan meningkatkan kemarahan tubuh fisik Chen Ping. Beberapa di antaranya akan diserap oleh Chen Ping menjadi bintang aslinya. Inilah mengapa Chen Ping sama sekali tidak takut dengan bencana petir. Seluruh tubuh Huo Dong dipenuhi dengan api. Dan pada saat yang sama, api pamungkas di segel api ilahi juga menyebar. Menghamburkan guntur, Huo Dong menahan kesengsaraan guntur. Pada saat ini, pakaian Huo Dong mengalir bebas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas api, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Tubuh Huo Dong melayang di udara, terus-menerus menghadapi guntur dan bencana, dan dia tampak seperti dewa perang. Di sisi lain, Chen Ping sedang duduk bersila di tanah dan terus-menerus dibombardir oleh guntur. Pakaiannya hancur oleh guntur dan dia terlihat compang kemping dan sangat tak tertahankan. Dengan perbandingan seperti itu, tidak mungkin Chen Ping bisa bersaing dengan Huo Dong. Namun tidak ada yang tahu bahwa Huo Dong sedang melawan kesengsaraan guntur, sementara Chen Ping memanfaatkan kesengsaraan guntur. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Yang benar-benar tiada bandingannya adalah Huo Dong. Hanya saja di permukaan, Chen Ping terlihat malu. Huo Dong menatap Chen Ping dan merasa sangat bahagia saat melihat ekspresi malu Chen Ping. Mengikuti dorongan Huo Dong, kesengsaraan guntur terus bergerak menuju Chen Ping. Huo Dong menggunakan bencana petirnya untuk membombardir Chen Ping lagi. Chen Ping pasti tidak akan mampu menahan bencana petir di alam Mahayana. Chen Ping sangat senang saat melihat Huo Dong memicu bencana petir untuk membombardirnya. Kebetulan dia bisa menyerap kesengsaraan guntur di alam Mahayana ini. Kekuatan guntur dan kilat di setiap kesengsaraan guntur tidak ada habisnya. Di atas kepala Chen Ping, kesengsaraan petir menyambar terus-menerus. Tetapi Chen Ping menutup matanya sedikit dan tetap tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah Chen Ping masih hidup atau mati. Tetapi di bawah intensitas bencana petir seperti itu, kemungkinan untuk selamat tidak terlalu tinggi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi awan guntur di atas Huo Dong perlahan menghilang, dan seluruh tubuh Huo Dong bermandikan cahaya ilahi itu. Sebuah terobosan, anakku mendapat terobosan. Luar biasa, ketika Huo Yuan Ting melihat cahaya ilahi itu, dia tahu bahwa Huo Dong telah melewati kesengsaraan guntur. Inilah pemandangan kenaikan ke alam Mahayana, hati tahu emas seukuran telapak tangan terus berkedip di depan dada Huo Dong. Ini adalah tanda paling jelas untuk menerobos alam Mahayana. Huo Dong memiliki hati tahu, yang membuatnya berbeda dari biksu biasa lainnya. Berada di atas alam kesengsaraan bisa disebut tangga menuju surga. Setelah alam Mahayana, Anda akan menjadi abadi. Saat ini, para beku sudah dianggap abadi, dan mereka tinggal menunggu untuk naik ke surga. Alam mengatasi kesengsaraan adalah sebuah rintangan. Banyak beku yang terjebak dalam alam mengatasi kesengsaraan dan sulit untuk menerobos ke alam Mahayana. Terutama sangat sedikit beku yang mengandalkan kultivasi dan pencerahan mereka sendiri. Dan kemudian tiba-tiba mencapai pencerahan dan terobosan menuju Mahayana. Saat ini, banyak orang mengandalkan semacam senjata ajaib atau harta karun sebagai kesempatan untuk memicu kesengsaraan guntur dan menerobos bagian terakhir platikodon. Namun, para biksu Mahayana yang mengandalkan faktor eksternal seperti senjata sakti dan harta karun untuk mencapai terobosan sedikit lebih rendah dibandingkan biksu Mahayana yang mengandalkan pencerahannya sendiri untuk mencapai terobosan, baik dalam hal pemahaman teknik maupun kultivasi. Melihat bahwa Huodong telah menerobos ke alam Mahayana, semua orang disilsilah Master Sekte Lama memasang ekspresi sangat sedih di wajah mereka. Sekarang Huodong telah membuat terobosan, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi semakin besar. Pada saat ini, Chen Ping masih dibombardir oleh kesengsaraan petir dan dia telah menderita kesengsaraan petir yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ping tidak bergerak dan tubuhnya bahkan berbau seperti terbakar. Huodong menatap Chen Ping dan mendengus dengan jijik, aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi sepertinya aku tidak bisa menggunakannya lagi. Huodong juga memandang Chen Ping sambil mencibir, belum lagi betapa bangganya dia. Putranya menerobos ke alam Mahayana, ia menjadi penguasa Sekte Api Ungu dan segel api ilahi masih ada di tangannya. Yang paling penting adalah Chen Ping juga sudah mati, dan percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun akan segera diperoleh. Semua orang menyaksikan lelucon Chen Ping, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Chen Ping baru saja menerobos ke alam kesengsaraan tingkat kelima. Tetapi kesengsaraan guntur ini jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur alam Mahayana Huodong. Kesengsaraan guntur Huodong berakhir lebih awal, tetapi kesengsaraan guntur Chen Ping masih membombardir. Apa artinya ini? Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahuinya. 78, 79A Master Sekte Tua tetap diam, menghitung dalam hati. Ayah, apa yang kamu hitung? Zuling bertanya. Kesengsaraan guntur? Chen Ping telah mengalami 81 kesengsaraan guntur, yang lebih banyak dan lebih dahsyat daripada kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Kata Master Sekte Tua dengan tenang, setelah 81 kesengsaraan guntur, awan kesengsaraan guntur di atas Chen Ping juga menghilang. Cahaya keemasan muncul di seluruh langit, langsung menempuh jarak radius 100 kaki. Merasakan cahaya keemasan, Huodong tiba-tiba menjadi bingung. Anda harus tahu bahwa cahaya keemasan ini jauh lebih kuat daripada cahaya ilahi ketika dia baru saja menerobos. Yang lain merasakan cahaya keemasan yang menyilaukan dan juga terkejut. Chen Ping, yang semula duduk bersila, kini telah berdiri, tubuhnya melayang di udara, bermandikan cahaya keemasan. Kulit yang tadi sedikit terbakar kini bersinar dengan cahaya keemasan. Tapi pakaiannya yang robek membuat Chen Ping terlihat sedikit malu. Terutama di depan Zuling dan Kian Siyu. Bagaimanapun, mereka adalah perempuan. Melihat Chen Ping seperti itu membuatku sedikit tersipu. Kakak senior, bisakah kamu meminjamkanku pakaian untuk menutupi? Chen Ping memandang Wei Qing dan bertanya, Tentu saja bisa, tetapi formasi ini menghalanginya, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Wei Qing melepas gaunnya dan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melihat ke arah rantai berwarna darah yang langsung menuju ke awan. Dengan tatapan jijik di matanya, dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih rantai berwarna darah itu. Dengan sedikit tenaga, seluruh formasi sangkar pemurnian darah dimulai menggoyang. Dalam sekejap, formasinya rusak, dan rantai berdarahnya hancur dan menghilang. Anda harus tahu bahwa Chen Ping tidak menghancurkan formasi melalui mata formasi. tetapi menghancurkannya dengan kekerasan. Metode menghancurkan formasi ini jauh lebih sulit. Namun di mata Chen Ping, hal itu ternyata sangat mudah. Tidak ada yang mengerti bahwa Chen Ping hanya meningkat sedikit, kenapa kekuatannya tampak meningkat pesat. Apalagi aura di tubuhnya sungguh menakjubkan, bahkan lebih dahsyat dari alam Mahayana Huodongrong. Gu Tian Chao melihat formasi yang telah dia kerjakan dengan keras rusak ketika Chen Ping mengguncangnya dengan santai. Dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan celananya basah. Adik laki-laki itu luar biasa. Aku akan memberimu pakaian. Wei Qing berteriak kegirangan dan melemparkan pakaiannya ke Chen Ping. Terima kasih telah menonton!